Intro Beginilah aktivitas warga kampung Gunung Kedurung, Keluruhan Pabean, Kecamata Purwokarta, Kota Cilegon, Banten. Setiap harinya, mereka harus turun naik bukit sejauh 1 hingga 1,5 km untuk mendapatkan air bersih. Bagi yang tidak memiliki motor, mereka harus menggendong jirigen air sendiri yang dibeli di bawah bukit seharga 1.000 rupiah per jirigennya. Atau harus menyewa jasa ojek untuk 2 jirigen sekaligus dengan biaya 14.000 rupiah. Dalam sehari, warga menghabiskan 8 hingga 10 jirigen air untuk kebutuhan sehari-hari. Meski dipenuhi puluhan pabrik berskala nasional dan internasional, iatanya kehidupan warga sekitar cukup memprihatinkan. Dari sini? Jauh nggak dari sana ke bawah? Ini harusnya bu. Iya, iya. Nggak berat itu bu? Nggak. Sudah biasa? Nggak. Emang kalau ini nggak pakai motor bu? Nggak, nggak letak. Itu setiap hari bu ya berarti? Iya, setiap hari. Emang nggak ada air di rumah bu? Atau sumur gitu bu? Nggak ada. Kalau susah air bersih itu sejak nenek saya, Pak. Itu udah lama ya? Udah lama. Sejak nenek saya berturut-turut sampai turun-berturun, sampai sekarang memang susah air. Apalagi kemarau, Pak. 7 bulan. Udah. Paling mandi sehari sekali. Hingga kini belum ada solusi. Sementara daerah perbukitan tersebut merupakan bukit batu yang sulit untuk dilakukan pengeboran. Karena topografinya memang bukitannya banyak pebatuan sehingga untuk membuka jaringan air bersih itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Sehingga kami pemerintah berupaya terus ya saya berkondisi dengan pimpinan, Bapak Camat, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wakil Kota, OPD. Dan instansi-instansi yang terkait bahkan industri mencari solusi terbaik untuk membuka jaringan air bersih di lingkungan Kedurung. Kini terdapat 25 kepala keluarga warga Cilegon tinggal di bukit tersebut. Warga mengaku tidak sanggup membeli tanah di bawah bukit karena harga tanah cukup mahal akibat dipenuhi pabrik-pabrik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!